Di Bengkulu, ikan hiu masih dijual secara terbuka. Di tempat perlalangan ikan TPI Pulau Bayi Kota Bengkulu misalnya, ikan hiu sangat mudah didapat. Seperti diketahui, olahan ikan hiu termasuk jadi makanan tradisional Bengkulu, yakni bagar hiu. Sebenarnya, ikan hiu termasuk ikan yang tidak boleh ditangkap di Indonesia. Larangan penangkapan ikan hiu ini diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Belum lama ini, dari pantauan tribun bengkulu.com, di salah satu gudang pada tempat perlalangan ikan TPI Pelabuhan, Pulau Bayi Kota Bengkulu, ikan hiu jenis hiu punai dengan ukuran sekitar 50 hingga 70 kg masih bebas diperjual belikan. Bahkan, di gudang tersebut juga sempat terjadi antrian pembelian ikan hiu. Ikan-ikan hiu ini kondisinya masih sangat segar dan memang baru turun dari kapal ke gudang. Jumlah ikan hiu ditampung di salah satu gudang di TPI Pulau Bayi ini mencapai puluhan ekor. Akan tetapi, sebelum dijual ke pedagang ikan, sirip hiu terlebih dahulu dipotong dan dipisahkan dari badan hiu. Sirip ini, infonya akan dijual dengan harga jauh berbeda dengan harga daging hiu. Namun, saat reporter tribun bengkulu.com mencoba untuk mewawancarai salah satu gudang yang menumpang ikan hiu tersebut, pengelola gudang menolak untuk memberi keterangan. Bahkan, mereka juga sempat melarang melakukan perekaman video aktivitas mereka. Tribun bengkulu.com, Betra Misutra melaporkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!